Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera selalu buat kita semua selamat datang di Kania TV Channel pada kesempatan kali ini saya lagi ada di Wonosobo tempatnya ada di Alun-Alun Wonosobo saya mau bikin video rute perjalanan menuju ke Dieng lewat Watu Malang ya teman teman kebetulan jalan ini lagi viral dengan sebutan tol kayangan nah ini kita start dari Alun-Alun Wonosobo oke kita mulai saja perjalanan nah disini kita lurus ya kalau ke kanan ini jalan utama menuju ke Dieng nah ini kita lurus di depan ini ada pertigaan kita ambil yang ke kanan nah disini ini lurus saja nanti ketemu pertigaan lagi nah disini ada papan petunjuk arah ya kalau belok kanan ini arah ke Temanggung Dieng lewat jalan utama nah disini kita belok kiri arah ke Watu Malang atau ke pemandian Mangli ya nah kemudian disini ambil yang ke kiri ya teman teman ancar-ancar ancar-ancar nya ada patung untuk jalannya bagus disini ya yang sebelah kanan ini pemandian Mangli ya saya kesini saya kesini juga baru pertama kali ini jadi masih agak bingung sama tempatnya masih asing sama lokasi nama-namanya mudah-mudahan saja tidak tersesat ya nanti ya nah ini di depan ada pertigaan jembatan kita ambil yang ke kanan arah ke Watu Malang nah ini merupakan Gapura selamat datang di Kecamatan Watu Malang pokoknya teman teman kalau mau ke Tol Kayangan bisa cari saja petunjuk arah ke Watu Malang ya kalau pakai Google Maps bisa searching di Desa Mutisari nah nanti bisa searching lagi menuju ke Kalidesel nanti di video ini jadi dua part ya teman teman dari arah Wonosobo menuju ke titik awal cor ya untuk part 1 dan part 2 nya nanti dari titik awal cor menuju ke Dieng soalnya kalau dari Wonosobo sampai ke Dieng durasinya akan terlalu panjang sampai sini kondisi jalannya masih bagus ya ini udah mulai nanjak tapi tanjakannya masih biasa saja ya agak begitu tercel kebetulan di sini juga ada macet gak tahu macet kenapa ini di depan ini ada perempatan kalau ke kiri arah ke jetis ke kanan ini arah Kaliasem kita ambil yang lurus ya ke arah Watumalang pokoknya kalau kesini gampang ada petunjuk arahnya tinggal cari saja arah Watumalang nah ini jalannya mulai mengurun hati-hati ini jalannya juga agak serupin ya nah dari depan bahaya kalau tidak terlihat ini nah ini jalannya nah ini jalannya naik turun nah turun ya lumayan terjal tapi tidak terjal-terjal kalau masih aman gak ada yang ekstrim kebetulan cuaca kali ini cerah ya semuanya kita ODW jam 10 sampai sini kita dicari Magelang jam sekarang posisi saya sudah sampai di SMP Negeri 2 Watumalang nah ini sebelah kiri ini ada SMP Negeri 2 Watumalang ya ini kondisi jalannya juga masih bagus kebetulan cuaca juga carah sekali ini sekitar jam 10 sampai sini disini view nya juga udah mulai kelihatan bagus sekali sebelah kanan ini ada gunung Sumping sama Sindoro kelihatan jelas banget ini view nya mantap dari sini di depan ada pertigaan ambil yang belok kiri ya ada papan petunjuknya juga ini arah Watumalang kebetulan saya juga gak pakai GPS ini jadi mengandalkan papan petunjuk arah soalnya HP juga buat ambil gambar ya jadi gak pakai GPS kalau mau pakai GPS bisa searching desa Mutisari ya nanti ketemu Gapura Mutisari ada pertikan ambil yang ke kanan arah ke Kalidesel yang lewat sini nanti kalau udah sampai Kalidesel udah tinggal lurus saja gampang ini gak tahu semuanya apa tulang begitu paham sama daerah sini baru selamat kami lewat sini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih simbara simbara sama yang disini kalau gak salah gunung kispo ya pokoknya nanti ada disebelah kanan nih kispo nya ada disebelah kanan nih ini jalannya mulai hancur jalannya mulai hancur jalannya udah hancur mulai parah ya ini lanvas terjakan ini ada papan ke di arah watu malang belok kanan nah kesini watu malang belok kanan nah kesini saya juga belum begitu kan sama daerah sini ya belan dah pakai GPS Sekarang posisinya sudah sampai di SMA Negeri Satu Watumalang, ini di sebelah kiri. Jalanya parah, asfal udah mulai rusak. Nah kalau mau ke Dien lewat sini kayaknya lebih mataan wakil lebih banyak ya, selain jarak temunya lebih jauh, jalannya juga rusak, jadi nggak bisa cepet lewat sini. Ini cuma kalau mau pengen jalan-jalan, nah baru rekomendasi lewat sini. Tapi kalau cuma nyari cepet, mending lewat jalan utama. Ini videonya saya skip-skip ya teman-teman, nggak cool untuk perjalanan soalnya durasinya akan lama banget, jadi saya ambil yang penting-penting saja. Jalan ini tembusnya nanti ke Jalan ini tembusnya nanti ke Jalan. Jalan ini tembusnya nanti ke Jalan. Jalan ini tembusnya nanti ke Jalan-Nanti ke Jalan. Hai soalnya gak ceper mobilnya jadi mending pakai motor saja bernasau ditanggup sampai arah Watumalang itu diah detengkali desa nah sampai sini tuh ada pertigaan ya sebenarnya mau lurus atau belok kiri ini sama saja bisa tapi bapaknya mengarahkan untuk belok kiri padahal kalau lurus itu juga bisa lebih jauh tapi jalannya bagus nah ini saya lewat sini lebih deket tapi nanti ketemu jalannya rusak parah ya jadi saya sarankan lebih baik yang lurus saja lebih jauh gak apa-apa kalau disini nanti jalannya ketemu rusak sebenarnya bukan rusak sih tapi emang belum dibangun jalannya masih batu-batuan coba nanti kita cek saja ya dilihat saja videonya pasti kalau habis koronan langsung tajakannya ini tajakannya lumayan juga lumayan terjal nah ini yang depan bodengan gak kuat yang otomatik susun cindul nah ini ya jalan yang saya maksud tadi jalan batu dari jalan asfal tadi langsung ketemu jalan ini ya gak ada pertikan langsung dari asfal langsung ganti jalan batu ini ini sebenarnya bukan salah jalan cuma potong kompas saja ya lebih cepat lewat sini daripada yang lurus tadi tapi ya gini jalannya jalan sebatu jalan batu ini ya sekitar satu kilometer ya sampai jalan utama lagi nanti ketemu asfalnya sekitar satu kilonan nah disini parah banget batunya jadi kalau mau cari yang jalan bagus mending tadi pertikaan lurus jangan belok kiri lebih jauh sih tapi jalannya relatif bagus daripada yang disini aduh ada pertigaan mungkin yang kanan kalau salahnya nah disini saya nyasar ya teman-teman di depan ini ada pertigaan harusnya belok kanan jangan belok kiri kalau belok kiri ini arah ke Banjarnegara harusnya belok kanan arah ke desa Mutisari nah ini saya sempat nyasar belok kiri ya sampai lumayan agak jauh oke kita skip saja ya langsung belok kanan yang tadi nah ini saya sudah putar balik ya kalau dari jalan batu tadi harusnya belok kanan kemudian nggak jauh lagi ketemu sini di depan ini ada Gapura desa Mutisari nah harusnya kita dari arah berlawanan kalau tadi pas di tempat saya tanya ke bapak-bapak itu harusnya belok lurus kita ketemunya disini dari arah berlawanan ya nah ini kita lurus aja arah ke desa Kalidesel nah ini Gapura selamat datang desa Mutisari oke kita lanjut lagi perjalanannya kita lurus lewat sini ya arah desa Kalidesel nah kalau udah sampai sini gampang saja ya tinggal ikuti jalan ini lurus terus nanti ketemunya corcoran awal jalan tol kayangan ya tepatnya ada di desa Kalidesel caranya langsung naik tapi berarti muternya nggak tahu lebih cepat atau enggak caranya jelek ini nggak usah lewat sana ini bisa bisa laluk terselah vampu harusnya pas jalan batu kita ke kanan tapi tadi salah belok kiri terus putar ke arah lagi balik ketemu nah ini udah masuk desa Kalidesel kalau udah sampai sini udah gampang ya tinggal ikuti terus jalan ini yang susah itu menurunkan jalan kapura tadi di desa Mutisari nah ini buat tatasan mobil agak sempit ya jadi harus bisa diatur untuk jalannya masih bagus sekarang ini lumayan kubit selamat menikmati 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 selamat menikmati